Pemirsa aksi dorong-dorongan hingga pingsan terjadi antara pelajar dengan pemilik lahan sekolah menengah pertama Negeri Dua Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemilik lahan memblokir gedung sekolah karena diduga pemerintah daerah mensertifikasikan lahan sekolah yang masih sengketa. Ratusan pelajar SMP Negeri Dua Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat menerobos pintu gerbang sekolah mereka yang dijaga keluarga pemilik lahan. Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan hingga menyebabkan satu pelajar pingsan dan harus mendapatkan penanganan medis. Pemilik lahan mengaku penyegelan dan pemblokiran dilakukan karena Pemkap Tanah Datar mensertifikatkan tanah sekolah ini secara sepihak. Padahal ahli waris mengaku memiliki alas hak atau hak atas tanah lahan sekolah ini. Kalau memang dia pemilik ya buktikan bukti hukumnya, itu aja. Kalau dia punya setifikat ya usah serah kan kok. Jadi sampai nanti saya cek dulu sejauh mana, setahu saya itu termasuk aset. Akibat penyegelan sekolah sejak Senin lalu, proses belajar mengajar pun terganggu hingga dialihkan sementara ke gedung pustaka daerah. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, Ainews melaporkan.